Perkenalkan nama saya Eko Niburomartisa Putro, kebetulan disini saya mengambil PSD untuk ekonomi politik di Gantan University dan di bidang sosial kami dengan teman-teman di Monash Indonesian Islamic Society salah satunya mengadakan kegiatan event olimpiade yang merupakan sebenarnya kegiatan tahunan, event tahunan yang dimulai tahun 2007 awalnya hanya sepak bola waktu itu, jadi sepak bola tapi kemudian bergulir bertambah hingga saat ini tahun 2003 ada 4 sabang sepak bola, bola poli putri, kemudian basket dan juga badminton dan ditambah untuk anak-anak ada permainan futsal mini serta game-game olimpiade ini sebenarnya tidak melulu hanya mencari kemenangan, itu sebenarnya nomor 2 atau nomor 3 yang utama adalah silatur rohmi antara mahasiswa serta keluarganya antara mahasiswa yang bertempat tinggal di sebelah barat, bagian barat, Melbourne Uni, kemudian RMIT dan sebagainya dengan kawan-kawan di sebelah timur selatan atau short east yaitu ada kawan dari Monash University, Dickens, dan beberapa college ada di sini ini semua berkumpul termasuk sepul-sepulnya sebagai wadah silatur rohmi jadi tiap tahun bergilir, kebetulan tahun 2013 kita ketempatan sebagai host jadi nanti 2014 Melbourne Uni atau Indomab yang akan menjadi host sementara seperti itu, sore ini sudah selesai semua kegiatannya dan sampai saat ini apa ya, saya pikir silatur rohmi semakin terjadi dengan erat tidak ada konflik, sebelumnya memang ada sedikit lah ya namanya mahasiswa tapi sampai saat ini hari ini tidak, alhamdulillah tidak ada apa-apa sehingga kami senang sekali dan saya pikir kegiatannya akan lebih ramai lagi di tahun-tahun mendetak ada hal yang mesti ditambahin buat tahun depan? mungkin tahun depan ya, mungkin peserta bisa lebih banyak lagi hari ini ada sekitar 100 ya, roughly itu kasarnya sekitar 100, which sebenarnya naik dari tahun sebelumnya dan mungkin lebih melibatkan banyak kawan-kawan lagi kebetulan hari ini eventnya ada event lain dan mungkin itu mengurangi ya tapi saya berpikir, juga kawan Indomab tadi juga kita sedikit ngobrol tahun depan mungkin selain olahraga, limpi adanya ada seni gitu jadi mungkin lebih meriah lagi gitu mungkin itu... terima kasih mas di sebelah saya, ini ada Ramdan, lurah dari Indomel bagaimana pendapatnya tentang acara dan keseluruhan rangkaian kegiatan hari ini? oke, kalau dari keseluruhan rangkaian acara hari ini bisa saya bilang, alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun dan yang paling penting teman-teman bisa having fun disini dan mereka gak ada yang cedera itu sih yang paling penting dan semoga dengan acara seperti ini tuh apa, kekeluargaan, rasa kekeluargaan antara teman-teman di Indomel dengan teman-teman di Monash itu jadi lebih semakin deket itu sih menurut saya yang paling penting oke, makasih Ramdan sama-sama bagus karena ini membuat persahabatan antara mahasiswa yang ada di Monash dan sekitarnya dengan komunitas Indonesia di Unimel dan sekitarnya kan ini sudah terjalan tiap tahun ya, jadi harus tetap dipertahankan jadi kita bisa saling mengunjungi lah untuk tahun ini bagaimana hasilnya? siapa yang menang nih jadinya? sejauh ini yang MIIS masih memimpin kalau bola kita menang, Indomel ini jadi seri jadi ya liat coy, liat coy, liat coy gimana sih kalau tetap menggabung tim olahraga di lingkungan Indomel ini teman-teman di Indonesia di Indomel buat aku sih support banget ya acara-acara kayak gini mungkin lebih sering lebih baik selain acara orang dewasa, kayaknya ada acara anak-anak kecil juga itu bagaimana itu? karena kita pikir dari kedua universitas ini ya dari Monash dengan Melbourne University itu sendiri kan mereka ada yang orang tuanya ikut main juga jadi kita berpikir untuk menyediakan sarana supaya anak-anak juga bisa ikut terlibat jadi kita siapin beberapa games misalnya futsal juga ada yang untuk anak-anak kecil di bawah umur 12 tahun dan tadi itu ada lomba-lomba tradisional misalnya memasukkan pensil ke dalam botol saya kira itu bagus karena juga melatih anak-anak untuk bisa kerjasama yang baik